Pemirsa pasca terjadinya guguran tadi malam, Gunung Merapi kini terpantau kondusif dan stabil. Berikut liputannya. Pasca terjadinya guguran lava pijar yang menyebabkan awan panas sejauh 1,3 km, Merapi kini terpantau stabil. Tercatat ada 7 guguran lava yang terjadi pada pukul 00 hingga pukul 6 pagi tadi. Terjadinya guguran ini menurut pengamat Gunung Merapi, Heru Superwoto merupakan fenomena yang normal. Guguran terjadi dikarenakan adanya desakan dari dalam Gunung Merapi. Saat ini merapi secara visual cuaca cukup ceras sekali, bisa teramati dengan bagus, asap berwarna putih, tipis hingga tebal. Ketinggian kisaran 20 meter, condong kebarat. Kemudian guguran lava juga masih terjadi, malam hari nampak pijar. Untuk pagi hari ini, dari pukul 00 hingga pukul 6, hanya terjadi 7 kali guguran saja. Saat ini di puncak Merapi terpantau cerah dan aktivitas Gunung Merapi terpantau landai. Meski demikian, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi BPTTKG menghimbau warga untuk tidak beraktifitas dalam radius 3 km dari puncak. Mengingat status Merapi saat ini masih waspada, serta BPTTKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan waspada. Fabian Derry, Sleman, JawaPosTV